Saudara-saudari, hari ini bersama seluruh gereja semesta alam, kita merayakan hari raya Maria Bunda Allah. Gelar Maria Theotokos, Maria Bunda Allah tidak terlepas dari Yesus Kristus. Gelar yang diterimanya itu tentunya terikat oleh karena Yesus, tentang siapakah Yesus, nyatalah dasar iman kita untuk mengenal siapakah Yesus Kristus secara mendalam dapat kita temukan dalam Injil Yohanes bab 1. Injil Yohanes bab 1 menguak misteri tentang Yesus Kristus, tentang siapa yang kita imani itu. Yohanes bab 1. Ternyata untuk bisa mengenal lebih dalam, maka kita harus mempersandingkan dengan kitab kejadian bab 1. Rasul Yohanes boleh dikatakan sangat inspiratif untuk menuliskan iman tentang Yesus Kristus kepada kita. Sehingga apabila kita membaca Injil Yohanes bab 1, maka di sebelah kita perlu ada kitab kejadian bab 1 untuk mengenal betul siapakah Yesus Kristus itu. Dan Yohanes mampu mengastraksi semuanya ini. Bahwa pada mulanya adalah firman, itu yang tertulis di dalam Yohanes bab 1. Dan firman itu menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus. Dalam doa malaikat Tuhan kita mengatakan setiap saat, sabda telah menjadi manusia. Dan kita membaca kitab kejadian bab 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, in the beginning, pada mulanya. Rupanya Yohanes mampu melihat siapakah Yesus Kristus itu. Dan apabila kita membaca kitab kejadian bab 1, Allah menjadikan langit dan bumi hanya cukup dengan kuasa berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang hari pertama. Hari kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Hari keempat, berfirmanlah Allah, jadilah pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Dan langsung terjadi semuanya. Hari kelima, berfirmanlah Allah, jadilah segala makhluk hidup. Di udara, lautan, dan daratan. Dan terjadilah semuanya itu. Dan hari ke-6, Allah berkata. Baiklah kita menjadikan manusia seturut rupa dan gambar kita. Firman Allah dalam kitab Yohanes dikatakan telah menjadi manusia. Dengan demikian terlihatlah kesinambungannya bahwa firman yang menjadi manusia ada di dalam awal dunia ini dijadikan. Dan kita mempercayai bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dengan demikian, firman yang menjadi manusia itu yang adalah Yesus Kristus, sungguh adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Yang sejatinya mampu ditarik oleh Rasul Yohanes bahwa dia ada, bahwa Yesus ada sebelum penciptaan bersama-sama dengan Bapak. Sehingga pada waktu hari ke-6, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita berarti jamak. Berarti Allah Bapak tidak sendirian menciptakan. Namun bersama-sama dengan firmannya itu yang berarti adalah Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita tentang siapakah Yesus Kristus kepada semua insan di bumi ini. Bahwa sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan kuasa firmannya telah sungguh-sungguh menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Nah saudara-saudari yang terkasih, Allah telah berfirman. Firman itu menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, segala sesuatu yang berasal dari Allah, itu baik dan benar adanya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, pastilah mengandung kebaikan dan kebenaran. Semua yang dikatakan dan disabdakan oleh Yesus adalah baik dan benar. Dan kebaikan dan kebenaran itu senantiasa membawa terang. Maka kita yang mengikuti Yesus Kristus, apabila kita mengikuti sabda dari Tuhan kita Yesus Kristus yang baik dan benar itu, maka hidup kita pun akan menjadi baik dan benar. Sebab apa yang disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebaikan dan kebenaran. Dan cara hidup kita yang baik dan benar itu akan menjadi terang, membawa terang bagi orang lain yang masih mencari-cari tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Dan ketika melihat orang-orang pengikut Yesus Kristus yang cara hidupnya baik dan benar, maka meleklah mata mereka. Bahwa cara hidup yang baik dan benar itu terletak pada orang-orang yang mengikuti beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi penerang bagi mereka semua yang sedang gamang mencari bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Dan nyatalah cara hidup yang baik dan benar itu kita temukan dan orang-orang lain pun menemukannya dari kita semua pengikut sabda kebenaran dan kebaikan. Yesus Kristus adalah Allah. Dengan demikian, nyatalah bahwa Bunda Maria yang mengandung Yesus yang adalah Allah, maka Bunda Maria mendapatkan gelar Bunda Allah. Dan hidup dari Bunda Maria adalah terang kebaikan dan kebenaran. Maka sejatinya, apa yang ditampilkan oleh Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua untuk membawa terang kebaikan dan kebenaran itu senantiasa di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang di dalam tahun yang baru ini melihat kita menjadi manusia yang baru, manusia yang unggul dalam kebaikan dan kebenaran. Sehingga mereka semua melek, Aha, inilah pengikut Yesus yang cara hidupnya sungguh baik dan benar. Mereka akan meniru cara hidup dari yang kita bawa sebagai insan-insan yang diterangi oleh sabda kebaikan dan kebenaran, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton!